Halo, teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Aku masuk dulu ke kondisi hubungan, ya. Berpatokan di kondisi hubungan yang sedang terjadi di antara kamu dan seseorang. Rasakan, dengarkan, apakah kamu berada di cerita yang sama. Kalau kira-kira sama, mungkin ada pesan untuk kamu di sini, atau sebuah informasi yang akan kamu dapatkan di sini. Oke, ada clover, ada crossroad. Oke, ada kartu bird, burung. Oke, terima kasih, the snake. Berikan lagi energi hubungan ini. Energi dari seorang wanita atau energi feminin, jadi bisa dari energi seorang pria, tapi ini lebih kepada perasaan yang mendominasi. Oke, kartu bulan. Seseorang mengenang kamu, seseorang memikirkan kamu, seseorang merindukan kamu, energinya. Atau ini energi bulan, ya. Apakah ini sudah menjadi kenangan di antara kamu dan seseorang? Aku belum melihat ada tanda-tanda putus, ya. Kamu masih di dalam hatiku. Kamu masih kuingat. Kamu masih menjadi satu kenangan di sini. Kenangannya apakah kerinduan, apakah penyesalan. Energinya sedih. Oke, sepuluh lah. Merindukan untuk bisa berbaikan, bisa baik-baik saja dengan kamu, bisa menikah mungkin, atau bisa mencapai sebuah hubungan yang berhasil dengan kamu, seperti itu. Kita ambil dulu bulannya. Saya keluarkan dulu sepuluh kartu. Oke, kartu rumah. Beberapa ini ada yang masuk sebagai orang ketiga. Ada snake dan kartu rumah. Beberapa kisah cinta. Tidak tahu apakah pasangan mendua, atau kamu yang sedang sudah berumah tangga, tapi sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Ada yang telah berumah tangga, teman-teman. Apakah kamu, apakah mereka. Ada dua cewek, dua feminin. Oke, garden. Baik. Oke, yes. Ada kartu bulan. Kalau kalian tahu, komunikasi batin sedang terjadi di antara kamu dan mereka. Ya. Tapi tidak semua bisa merasakannya, kan. Koneksi hubungan antara kamu dan seseorang. Oke. Terluka. Under the deck, kartu fog, kartu mind. Kartu berat semua. Masih ya, ada energi yang di sini. Aku katakan mau dibahasakan ini bahwa perasaan selesai belum. Perasaan belum selesai di sini. Mungkin hubungan beberapa udah selesai. Karena ada kartu sabit. Ada keinginan keluar dari siklus yang menyakitkan ini. Tetapi aku lihat, energi fog sama bintang ini, energi masih bertahan. Oke. Kalaupun udah move on, tapi rasa belum selesai di sini. Atau sering aku katakan berjalan ke depan, tetapi melihat ke belakang terus energinya. Ya. Bentar, teman-teman. Teman-temanku melihat kebaran kartu. Ya, kebetulan hadir dua wanita di sini. Oke. Dua wanita secara simbol. Ya. Namun bisa jadi ini adalah energi yang menggambarkan energi satu orang juga bisa. Ya. Aku ambil aja garis besar tentang hubungan ini. Ini yang satu, ada, ini cerita cinta segitiga, teman-teman ya. Makanya hadir dua wanita di sini. Yang satu wanita lebih dewasa menatap rumah ini adalah apa ya, hubungan pertama. Ya. Wanita di samping birds, kita lihat mirrornya ke kartu The Snake itu wanita ketiga, lebih muda atau orang baru. Oke. Aku nggak tahu, apakah posisi kalian ada di wanita yang telah berumah tangga, lalu ada orang lain menjadi orang ketiga, ya, atau di sini ini adalah peran yang kamu mainkan sekaligus. Kamu adalah wanita berumah tangga dan menjadi orang ketiga. Bisa jadi. Ya. Karena aku lihat energi dari seorang wanita yang telah berumah tangga, di sini kita katakanlah wanita dengan hubungan pertama dia, nggak harus ya, udah berumah tangga, karena rumah juga bercerita tentang stabilitas. Aku bicarakan aja energi satu orang agar kamu bisa merasakan apakah kamu berada di dalam hubungan ini. Jadi ceritainya, kalau aku pecah, luas ini. Ya, luas. Ada tiga karakter yang masuk. Oke? Ada tiga karakter. Bisa jadi empat karakter. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Bisa aku pecahkan ceritanya dalam empat karakter, dua karakter, atau hanya untuk satu karakter. Tapi ingat, aku bacain satu aja, kalian udah bisa merasakan. Pertemuan yang terjadi di sini, beberapa kalian mungkin bertemu di sosial media, Clover sama Garden. Garden ya, taman. Taman untuk zaman sekarang, sesuai perkembangan zaman, itu udah ke sosial media, tempat berkumpul orang banyak. Mungkin bisa jadi, terjadi pertemuan di acara kumpul-kumpul ya, dalam kelompok orang banyak, bisa jadi antara kamu dan mereka. Clover dan Garden, teman-temanku ini juga bercerita tentang berharap peluang, kesempatan untuk bertemu, untuk ada titik temu. Ya, karena ada energi merindukan, energi yang apa ya, seperti rindu kesenangan. Oke, kalau orang berumah tangga, ada Clover sama Garden, ini orang yang butuh seperti bentuk-bentuk kesenangan sementara. Oke, ambil di mana energi kalian. Ya, beberapa kalian mungkin telah menikah dan terkoneksi dengan orang di luar pernikahan. Oke, karena feminine ini dekat dengan kartu The Snake juga. Ya, sebentar, teman-teman aku minum. baik. Ada gejolak yang dirasakan. Ya, ada gejolak yang dirasakan. Seorang wanita di sini mungkin sudah punya hubungan utama. Ya, sudah punya hubungan utama apakah itu pernikahan, apakah itu pacaran, pacar yang pertama. Oke, hubungannya udah stabil. hubungan yang udah stabil. Namun, kita lihat energi seseorang, gak usah seorang wanita ya, seseorang kita katakan. Karena ini bisa juga energi. Walaupun secara simbol di kartuku ini menggambarkan wanita energinya ya. Oke, kalau ada yang telah menikah, aku lihat satu koneksi hubungan yang lumayan toksik yang membuat energi seseorang di sini terpecah. Tidak penuh lagi. Sementara dia merindukan stabilitas, dia merindukan hubungan yang damai. hubungan yang di sini boleh kita katakan kartu rumah ya. Sebuah tempat pulang, sebuah tempat beristirahat. Tetapi sepertinya dia tidak mendapatkan itu sehingga energinya terpecah di sana. Oke, seseorang, bisa pria, bisa wanita. Teman-temanku merindukan komunikasi. Oke lah. Merindukan peluang untuk kembali bertemu, untuk kembali bersenang-senang di sini. Ya, rindu ingin komunikasi, tapi aku lihat apa yang didapatkan adalah perasaan terluka. Wow. Coba aku tambahkan. Ini perasaan kehilangan. Uh, perasaan kehilangan. Ya. Ingin keluar dari siklus yang seperti ini sebenarnya. Tetapi, entah kenapa ya, pelajaran sudah ada nih. Pelajaran sudah ada. Ingin keluar dari siklus itu, tetapi aku lihat energi bertahan itu ya, Fox sama bintang ini. Energi bertahan tentang harapannya masih kuat. Masih stabil di sini. Masih stabil. Oke. Fox, boleh kita ambil energi bertahan dari mereka. Oke. oke. Baik. Mau kita katakan seseorang di sini, mereka sudah punya hubungan utama, lalu hati mereka terpecah, ada gejolak yang bangun, ada api yang bangun. Memang, mereka bertemu dengan, boleh aku katakan, orang-orang yang se-level energi dengan mereka. Ya, masuk energi soulmate ini. Oke. Masuk energi soulmate kepada mereka. Oke. Di kartu tengah, surat, ya. Ingin memberikan kabar, atau, apakah kalian sudah mendapat kabar di sini, oh kelelahan pola berulang terjadi. Begini teman-teman, begini teman-teman, ya. Rasakan, dengarkan, aku ringkas deh ceritanya, luas sekali ceritanya, ya. Langsung, bisa saya rasakan ini. Seseorang merasakan hampa, karena dia ini pernah terkoneksi dengan energi satu orang. Ada cinta di sana, ada kemelekatan di sana, ya. Kenapa aku bilang kemelekatan? The snake, ya. Di sini belum selesai ceritanya. Belum selesai. Di sini perasaan semakin hampa, semakin kosong, karena apa yang dicari tidak ditemukan. Clover, surat, dan garden, mungkin, ya mungkin coba membuka diri, coba mengkoneksikan diri dengan orang-orang. Kayak surat dengan garden, ini kayak bentuk-bentuk chatting atau apa ya, di sosial media atau aplikasi-aplikasi apapun yang dalam energi clover, ya. Dalam energi membuka diri untuk bentuk-bentuk kesenangan seperti itu dengan tujuan memenuhi hatinya tentang apa yang tidak dia dapatkan di sini. karena ini ada surat, ini garden, ya. Aku boleh katakan dengan bunga clover kayak fun gitu ya, chatting-chatting, fun, bertemu orang banyak hanya untuk memenuhi hatinya yang tadi terasa kosong dan kurang. Karena ada energi, dia menunggu, dia menunggu ini energinya. Ya. ngerti nggak bahas cerita yang ku sampaikan gini, pernah terhubung dengan satu orang, cinta di sana, cinta melekat, ya. Ada apa aku boleh katakan teman-teman. Putus videoku ya. Jadi ini pernah terkoneksi dengan satu orang. Oke. Nggak taunya di sini energi aku lihat perasaan batin yang hampa, terluka, apakah putus dengan yang di sini? Kalau putus energinya bertahan, energi masih belum bisa digeser dari orang yang pertama. Oke. Kalau di sini juga bukanlah gambaran dia membuka diri, mengisi hatinya, karena ini ada gambaran ini. Ya, chatting untuk fun gitu ya, untuk mengisi hati yang bergejolak. Bergejolak. Karena apa yang dia temukan di sini, ini kembali membangunkan api. Ya. Atau di sini hanya berharap, berharap untuk ada apa ya, berharap kabar, berharap peluang, kesempatan, berharap untuk bisa berkomunikasi lagi. Dan aku lihat masih belum, masih belum terjadi komunikasi, ya, atau satu hal yang mengisi hati, mengisi batin, dan membuat batin itu terasa kosong dan hampa. Wanita yang terluka di sana. Oke. Terputus dari stabilitas. Wanita dengan bergejolak, bergejolak apinya di sini. Ya. Aku ambil energi untuk satu orang. Oke. Energi untuk satu orang di sini. Kamu rasakan, dengarkan apakah kamu berada dalam cerita yang sama. Ya. Beberapa terhubung dengan orang yang telah berumah tangga mungkin. Oke. Ada energi tetap bertahan, tetap mungkin sudah putus. Ya. Mungkin sudah putus ceritanya. Karena rumah sama sabit. bisa jadi tentang perceraian juga ya. Tapi ada energi belum benar-benar bisa melepaskan. Kalaupun terjadi, aku lihat cambuk ya. Kalaupun terjadi lagi koneksi-koneksi hubungan ya. Dengan orang baru atau kembali putus nyambung, putus nyambung, terus pola yang sama terulang. Pola yang sama terulang di sini. Ya. Yes. Pola yang sama terulang, teman-teman. Baiklah. Rasakan apakah kalian berada di energi yang sama dengan cerita yang kita tarik di sini. Oke. Berharap peluang kesempatan untuk terhubung. Oke. Sebentar. Terus ya. Masuk energi baru mungkin terhubung dengan orang baru karena garden energi membuka hati. Tapi aku lihat terjadi lagi energi-energi yang tidak searah. Oke. Gimana ya? Sudah putus dengan yang ini? Ya. Karena energi itu masih di kartu dok, melekat. Masuk orang baru nggak cocok. Ya. Nggak cocok. kenapa terjadi terjadi seperti itu? Karena hati masih diisi oleh orang yang di sini. Oke. Mungkin energi dari seorang wanita bisa jadi dari seorang pria. Baik. Kalau dari kartu ini energi seorang wanita ini. aku mau tambahkan lagi. Jadi, pernah mencintai ya. Pernah mencintai bahkan menunggu saya lihat energi ke depan tambah berat. Beberapa saat ini sedang terhubungin lewat kabar. Ada yang menerima kabar dari mereka. Ada cuput. Oke. Bless. Reverse. TikTok. Message in battle. Dengarkan intuisi teman-teman ya. Karena batinmu terus berbicara ya. Kepada kamu memandu kamu. Energi TikTok di sini banyak hal yang dilakukan tetapi tidak ada hasilnya. Banyak hal yang dilakukan untuk hubungan ini. Banyak usaha ya. Banyak usaha yang dilakukan tetapi tidak ada hasilnya. TikTok ini energi semesta ya. Waktu semesta. Waktu semesta di sini teman-teman jadi kalau aku katakan banyak usaha yang dilakukan. Ya. Apalagi dengan kartu Fox di sana. Energi bertahan. Kita coba bikin ini. Bikin cara ini. Bikin cara ini. Tidak akan berhasil. Kenapa? Karena semesta itu membaca getaran kalian. Semesta membaca vibrasi yang kalian pancarkan di sini. Jadi teman-temanku mungkin caranya adalah dengan melepaskan sejenak. Melepaskan. Oke. Ada nih kebutuhan kamu untuk melepaskan dengan energi cuput ya di present energi. Coba buka diri. Coba terima energi baru masuk. Tapi aku lihat ke depan energinya balik berat lagi. Ya. Balik berat lagi di sini. Kartu batin, kartu salib, dan kartu sabit. Batin yang kena di sini. Ya. Emosi. Emosi yang kena di sini. Oke. Jadi teman-temanku, kalau TikTok udah hadir di sini, ya. itu aku katakan ya, ini tidak perlu usaha, tetapi usahanya adalah dari dalam diri kamu. Memperbaiki vibrasi dirimu. Ya. Kalau tidak terjadi perbaikan dari dalam diri, maka pola yang sama akan terus kamu temukan di sini. Boleh aku katakan, apa yang kamu cari tidak akan pernah kamu dapatkan. Ini kan gambarannya seorang dengan hati yang hampa, karena keinginan, ya. Karena keinginan ini. Seakan-akan tidak terpenuhi. Oke. Coba berhenti mengejar. Coba berhenti mengejar dulu. Itu caranya. Hanya itu caranya. Karena TikTok ini, ya. Kalau udah masuk ke divine timing, caranya adalah setting itu ada di dalam diri kita. Oke. Bukannya usaha di luar diri kita. Bukan. makanya ada pesan spirit di sini yang harus ditangkap, ya. Yang mungkin tidak semua orang bisa menangkapnya. Jadi, kalau kamu berada dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman, caranya adalah sejenak melepaskan. Oke. Sejenak memperbaiki vibrasi energi dari dirimu. Kalaulah perasaan pikiranmu adalah mencari, 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 ya. Coba dulu menerima. Coba dulu menerima dengan rasa yang cukup untuk hari ini, saat ini. Coba izinkan dirimu jatuh. Ini kan nggak mau jatuh ceritanya. Manusia itu kan maunya enaknya aja. Coba izinkan dirimu terjatuh. Berhenti menjadi fox. Ya. Apa yang Tuhan inginkan di sini, coba kita lakukan. Karena ada banyak usaha yang dilakukan di sini, tetapi seakan-akan Tuhan merampas itu dari kamu. Tentang pemenuhan keinginan hati kamu. Tentang gejolak dari the snake yang terbangun di sini. Oke? Bless terbalik gambaran hubungan yang kehilangan berkah di sini. Ya. beberapa beberapa yang dalam energi di sini coba buka diri dengan orang baru atau dengan satu hal yang kamu alihkan. Oke? Ini hampan nih hati kosong karena kemarin ada dia ya. Yang pergi dan atau hubungan tak berhasil dan meninggalkan lubang di dada kamu. Membuat hatimu zong di sini. beberapa mungkin mengalihkan perhatian itu. Apakah buka diri menerima orang baru? Apakah di sini karena clover ini bentuk kesenangan ya. Sebagian orang mungkin mengisi hari-harinya dengan hobi dengan apapun itu. Oke? Bagus. Bagus seperti itu. Tetapi perlu diingat ya. Yang perlu diperbaiki adalah di dalam dirimu. Oke? Makanya di sini clover dijadikan kartu pesan lakukan apapun yang menjadi kesenangan yang bisa memenuhi hati kamu. Hobi kah? Apakah kalau lajang di sini buka diri dengan orang baru kah? Silahkan. Oke? Kita lihat. Rasakan dengarkan apakah berada dalam energi yang sama yang kita tarik di sini tentang perasaan yang apa ya? Perasaan batin yang terluka, batin yang bulan di samping sabit ya. Aku katakan aja batin yang terluka di sini. Bisa teman-teman lihat we don't talk anymore. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi komunikasi antara kamu dan seseorang di sini. Seorang wanita menatap hampa keluar jendela, menunggu seseorang menghubunginya, menunggu, ada perasaan yang seperti itu. Teman-teman, ini kartunya ada yang besar, ada yang kecil. Yang paling besar aku nggak pakai ya, karena kita ambil aja kata-kata yang terbaca oleh kita yang dengan kalimat yang paling besar di sini. Oke. But loving you has only made me cry twice also. Mencintaimu hanya membuatku menangis berkali-kali, berulang kali. Tidak ada lagi percakapan di antara kita. The snake cross sama bunga clover ada yang ghosting juga gambarannya. ini yang dirasakan teman-teman, runaway. Seseorang pergi menjauh di sini. Atau orang ini pergi menjauh. Tadi aku baru bilang ghosting, ada yang ghosting di sini. Meninggalkan ya, meninggalkan seseorang yang katanya di sini. Mereka menunggu. Adore you. Kamu lihat gambar tangan ingin merengkuh. Kita, oh sorry, kita sorry. Kita masih melihat ya, dog di sini. ya. Ada the snake di sini. Oke. Masih memuja kamu, masih kamu lah orangnya, masih, masih dia orangnya. Ya, sementara seseorang di sini runaway, seseorang ghosting, seseorang pergi meninggalkan. Bahkan tidak ada komunikasi di sini, merindukan komunikasi. Ya, we don't talk anymore. kita ambil lagi. Apakah ini perasaanmu, teman-teman? Apakah ini perasaanmu atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu di sini? you should have said no, you should have gone home, you should have talked twice, for you let it all go. Ini bentuk, harapan, bentuk keinginan mereka. beberapa di sini tentang mungkin juga ada pasangan yang mendua, ya, karena wanita melihat rumah di sini atau wanita dekat dengan kartu rumah, bisa jadi cerita di dalam rumah tangga pasangan yang mendua, sehingga ada bahasa dari mereka di sini, kau seharusnya mengatakan tidak. Ya, sebelum kau pergi meninggalkan rumah, kau seharusnya berpikir di sini dua kali, sebelum kau meninggalkan semuanya di sini. Teman-teman, suara azan. kita pause sebentar, ya. Ayo, kita sambung lagi, teman-temanku. Rasakan, apakah ini bahasa hatimu atau bahasa hati seseorang kepadamu. Yang tepatnya di sini, bahasa hati seorang wanita. Ya, karena kartu feminin sampai dua hadir. Tapi, bisa jadi sih, karena prediksi umum, ya, bisa jadi ini bahasa hati seseorang, seseorang, ya, dengan perasaan yang mendominasi. Karena dua feminin. Oh, oh no, kartuku terjatuh, teman-teman. Oh my God. Ya, mungkin bahasa seorang wanita, ya, kartunya. Oke, aku ambil dulu, ya. Lepas dari tanganku semuanya. Oke, ayo kita sambung lihat jatuh sebanyak ini, ya. Tinggal separoh. Apakah ingin, kartu-kartu ini ingin menompat ke luar? you should have said no kalau seharusnya mengatakan tidak. Ya. and if you are thinking of me, I'm probably thinking of you. Aku rasa ada perasaan yang masih terhubung atau ini bahasa dari mereka yang mengatakan, jika kau mengenang aku, ya, tentu saja aku juga mengenang kamu di sini. Oke, karena burung sama batin, bulan, ya, itu komunikasi batin sebenarnya terjadi. Message in battle, komunikasi spirit, ya, komunikasi jiwa bisa jadi. Ya, tidak bersama, tidak, tidak, aku lihat hubungan yang terpisah ini, terpisah dari stabilitas. Oke, walaupun belum ada COVID di sini, masih sabit ya, hubungan yang terputus seperti itu. Masih ya, batin masih saling berkomunikasi. Ya. Oke. Apa itu? Someone like you. Someone like you. Seseorang sepertimu. Ya. Apakah di sini kamu masih menjadi satu hal yang diharapkan? Atau kalau ada energi, aku lihat di sini ya. Coba teman-teman lihat di sini. Clover, surat, dan garden. Energi buka diri, ya, chatting, ya, buka diri ceritanya, ya, mungkin terhubung dengan orang-orang, masih terus berharap seseorang yang seperti kamu. itu yang membuat hati terasa kosong, itu yang membuat energi-energi baru yang masuk, itu merasa tidak cocok. Aku ingin seseorang yang seperti kamu. oke. Never mind, I'll find someone like you. Never mind, I'll find someone like you. Itu lagunya. Lagu, aku suka lagu ini. Masih berharap orang yang seperti kamu. Apakah dia mampu menemukan itu? Oke. Atau setelah dia membuka diri, dia tidak menemukan orang yang sama denganmu? Oke. And you have got a smile that can light up this whole time. Jika kau tersenyum, senyummu itu bisa membuat atau memberi cahaya seluruh kota di sini. someone like you. Ya. Melihat kartu ini bergandengan, teman-temanku, aku bisa merasakan ya, mereka ini masih menginginkan kamu atau paling tidak ada orang yang sama denganmu. Tetapi, sepertinya dia tidak menemukan itu. Karena terjadi, apa ya, energi membuka diri dalam energi clover. Tidak lama, tidak lama. Ya, ada orang terhubung dengan mereka, terkoneksi dengan mereka, nggak lama lepas. Nggak lama lepas. Itu energi clover. Ya. Aku ingin seseorang yang seperti kamu, dia mencari-cari yang seperti itu. Dia belum menemukan itu. Dia belum menemukan itu. Karena menurut dia, kalau bertemu dengan orang yang seperti kamu atau memang kamu orangnya, ya, senyum kamu itu bisa menerangi seluruh kota. Nah, itu udah ungkapan ya. Ungkapan. teman-teman, masih mau lagi tentang perasaan mereka? Oh, 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 oh. Oke, dua terakhir ya. Nanti mabok kita. Feelings. Aku bacakan dulu under the deck-nya. Feelings. Is my love too much? Apakah cintaku berlebihan? Or is it just enough for you? Atau ini cukup untukmu? Ini adalah pertanyaan dari mereka. Kita lihat di sini. MN, ya, and I am still a believer, but I don't know why. I've never been unnatural. All I do is try, try, and try. Ephoria sebelahnya. Oh my God. Teman-temanku. Melihat kartu Ephoria di samping di sini, teman-teman, ya, ada bahasa dari mereka di sini, aku tuh selalu yakin, ya, tapi aku, 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 tidak mengerti, ya, kenapa ini terjadi. Aku ingin selalu, selalu menjadi diriku yang sebenarnya di depan kamu, tetapi kayaknya tidak bisa. Oke, aku coba, all I do is try, try, try. Ya, aku telah mencoba berulang kali di sini. Menunjukkan diriku apa adanya kepada kamu, tapi aku gak bisa. Oh my God. And I am still a believer. Apakah karena Ephoria, karena the snake di sini, gejolak yang terjadi, ya, apa yang tak bisa dia tunjukkan dengan sesungguhnya di sini? Apa yang tak bisa dia tunjukkan dengan sesungguhnya? Ya. Kayak dekat kamu itu, kayak bersama dengan kamu itu, gimana ya bahasaku ya? Sehingga ada kata-kata dari dia di sini, apakah cintaku berlebihan? Dia tuh ingin natural, dia ingin alami, dia ingin apa adanya, tetapi ketika dekat dengan kamu, mungkin ya, terkoneksi dengan energi kamu, dia seperti, apa ya, dia seperti menjadi bukan dirinya, mungkin karena ini ya, gejolak ya, sehingga mendatangkan perasaan atau ada Ephoria di sini. Yes. The place I want to be is somewhere in your heart. Seseorang yang masih mencintai kamu, teman-teman. Ya, seseorang yang masih mencintai kamu. Atau kamu di sini yang masih mencintai seseorang karena ini perasaan yang tadi kita lihat. Hati yang hampa, hati yang kosong, karena aku tuh cari orang yang seperti kamu, tapi kayaknya ada banyak ya surat yang masuk atau orang yang masuk kepada dia, ya dia sudah buka diri, tapi masih belum. Aku belum menemukan orang yang sama sepertimu. Walaupun aku sudah coba di sini melepaskan ekspektasiku itu. Ya, aku buka diri untuk orang-orang. Ceput ya, melepas target besar, ekspektasi besar. Oke. Tetapi apa yang diinginkan si bulan ini? Dia ingin seperti yang kemarin, bulan menatap ke belakang. Oh my God. Teman-temanku, karena hati masih terisi yang lama. Ya, yang lama itu masih duduk di hatinya atau di hatimu hari ini, saat ini. Oke. Baik, teman-teman. Aku ambil ini ya sebagai sentral-sentral card dari Wisdom Oracle untuk menjadi kartu pesan kita. Ceput, bercerita tentang tadi, melepas target yang besar, menerima dulu hal-hal yang kecil. Oke, tepatnya bercerita tentang pekerjaan rumah, isi kartunya. Terkait tadi dengan aku katakan ini kalau ini tidak dilakukan, kalian tambah berat ke depan. Ya, tidak mengerti apa yang diinginkan hati. Hati itu kosong terus. Ada perasaan kurang, kurang, kurang terus. Teman-temanku, Ceput, perhatikan energi present kamu kalau kamu berada dalam energi yang seperti ini. Walaupun ini mungkin perasaan seseorang kepada kamu, tapi ayo kita balik ke energi kita. Ya, yang paling penting adalah menyembuhkan diri kita di sini. Di kartu Ceput, bercerita tentang mimpi besar yang memang harus terlepas, harus disingkirkan sejenak, yang harus terbengkalai sejenak dalam kesadaran kita, sehingga kita dapat memperhatikan tugas-tugas sederhana dalam kehidupan kita. Lakukan pekerjaan, kalau kamu orang berumah tangga, lakukan aja pekerjaan rumah di sini. Oke? Kita coba mengalihkan perhatian kita dari tujuan kepada energi penerimaan. Jadi, gak usah lah terlalu berat-berat berjuang ya, lakukan aja tugas-tugas kamu seharian. Merawat kebun, merawat tanaman, membersihkan rumah, apapun yang bisa kamu lakukan. Karena ini adalah tujuan yang lebih dalam untuk melepaskan keterikatan kamu. Isi aja, isi aja hari-harimu dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas hari-hari kamu. Jadi kalau ini ibu-ibu rumah tangga, ayo lakukan-lakukan apa yang bisa kamu lakukan di sini. Karena ketika kamu terlibat dalam tugas sehari-hari dengan cara yang meditatif dan kontemplatif di sini, kamu tanpa sadar membersihkan enerjimu untuk menerima momen itu. Momen apa itu? Momen yang membawa kamu semakin dekat dengan apa yang kamu cari. Jadi berhenti dulu jadi folks, berhenti dulu berjuang di sini. Jangan lihat kiri-kanan, tidak perlu berhitung ke kiri-kanan. Kalau orang katakan bunuh diri, mematikan rasa, is oke, silahkan lakukan. Jangan banyak fikir-fikir ya, fikiran itu nakal teman-teman. Jangan banyak merasa-rasa, memikir-mikir, bangun pagi, bangun tidur, hop, langsung kamu bergerak. Apapun yang bisa kamu lakukan. Ya, karena tidak ada lagi yang lebih penting saat ini selain melakukan apa yang perlu kamu lakukan setiap hari. oke. Yang hanya mampu kamu lakukan. Yang hanya bisa kamu lakukan. Jadi biarkan hati kamu di sini mengingat bahwa tidak semuanya harus diraih dengan susah payah. Kasih dulu perasaan itu di dalam hatimu. Mengejar-ngejar dia ya, kok sulit, kok tidak dapat, ya. Aku ingin orang yang seperti dia, someone like you, kok nggak dapat. sulit sekali, sulit. Itu yang direkam hatimu, sulit. Jadi, biarkan hati kamu di sini merekam ya, bahwa tidak segalanya harus didapatkan dengan susah payah. Oke. Lakukan pekerjaan ringan yang mampu kamu lakukan dan kamu akan melihat keajaiban sebuah perubahan tapi kalau kamu melakukan seperti yang aku katakan sesuai dengan pesan kartu yang hadir di sini. karena mungkin itu yang ingin disampaikan spirit kepada kamu. Ya. Jadi, jangan dulu melintas rasa ya rindu dia bangun tidur misalnya, mau tidur, bangun tidur, melintas rasa rindu dia. Ayo ya, kamu harus selalu sadar, buang, buang. Pegang sesuatu dan melakukan pekerjaan. Ya, makanya teman-teman jadi orang harus banyak hobi. Aku banyak hobiku. Bikin ini, bikin itu. Aku tidak akan membiarkan perasaan dan pikiranku kosong. Ya, karena perasaan dan pikiran kalau dia kosong, dia ngawur. Mau-mau yang aneh-aneh lah, mau yang gak jelas lah. Oke. Oke, bawa dirimu di dalam kegiatan rutinitas sehari-hari secara meditatif dan kontemplatif. Teman-temanku, ya, semoga hatimu terisi dengan apa yang ingin sesuai dengan keinginan hati kamu. Ya, sesuai dengan yang kamu inginkan di sini. Oke, teman-temanku, pintar-pintar ya, kita bawa hati kita, pintar-pintar. Oke, karena hati itu dia liar tidak menentu. Ya, berhenti dulu menjadi fox atau berhenti dulu berjuang sejenak. Lakukan hanya apa yang bisa kamu lakukan di sini. Itu caranya merubah keadaan kamu. Itu caranya membersihkan energi kamu karena kalau tidak kamu lakukan ke depan kamu tambah berat. Cross itu. Cross. Penempaan. Aduh, kapan sih selesai penempaannya? Ya? Capek dong. Capek dong, ya? Oke, baik-baik. Saya Aisyah. Ambil yang bisa kamu ambil. Lepaskan dengan tegas. Tolak dengan tegas yang tidak kamu ingin terima dari bacaan ini. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.